Intro Kabar duka kembali datang dari persipak bolaan tanah air Keeper muda masa depan Indonesia Taufik Ramsyah Telah menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Selasa 21 Desember 2021 Setelah menjalani operasi kepala di salah satu rumah sakit di Pekan Baru Riau Kabar duka atas meninggalnya Taufik Ramsyah Disampaikan langsung oleh manajemen klub Tornado FC Yang merupakan klub terakhir yang dibela oleh sang keeper Kabar duka telah berpulang meninggal dunia Taufik Ramsyah Penjaga gawang masa depan sepak bola Riau Sebelumnya keeper berusia 20 tahun yang membela klub Liga 3 Tornado FC itu Tengah bermain untuk timnya saat menjamu wahana FC di Stadion Universitas Riau Pada Sabtu 18 Desember 2021 Kedua tim tergabung di grup E Dimana Tornado FC memiliki peluang untuk lolos ke final Liga 3 Jika berhasil mengalahkan wahana FC Pada jalannya babak pertama Pertandingan berlangsung dengan normal dan tidak ada insiden berarti Kedua tim hanya mampu bermain imbang 1-1 hingga memasuki menit ketiga sembilan Namun di saat wahana FC melakukan serangan di menit ke-40 Insiden benturan antar pemain menimpa keeper muda Tornado FC Taufik Ramsyah Keeper kelahiran Banjar Padang 12 Mei 2001 itu Mengalami benturan dengan pemain wahana FC saat hendak memotong aliran bola yang mengancam gawangnya Taufik yang mengalami benturan di bagian kepala membuatnya tak sadarkan diri dan tergeletak di depan gawang Tornado FC Mengetahui sang keeper membutuhkan penanganan serius Pemain kedua tim langsung memberi arahan tim medis untuk masuk ke dalam lapangan Setelah sempat mendapatkan pertolongan pertama Taufik kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil ambulans Kita takut kalau benturan dengan pemain kita Tapi setelah kita putar beberapa kali video itu Memang ternyata benturan dengan pemain wahana Kata manajer Tornado FC Edwin pada Senin 20 Desember kemarin Setibanya di rumah sakit Taufik langsung ditangani oleh tim dokter dan menjalani operasi pada bagian kepala Namun saat itu Taufik dikabarkan masih belum siuman Meski operasi telah selesai dilakukan Dokter memperkirakan bahwa Taufik akan siuman setidaknya dalam waktu 2 pekan ke depan setelah menjalani operasi Namun saat semua berharap atas kesembuhan Taufik Tuhan justru berkehendak lain Taufik Ramsyah harus berpulang di usia yang masih sangat muda yaitu 20 tahun Kini Taufik sudah lebih dulu meninggalkan kita semua dengan semangat, pesan dan buktinya untuk olahraga dan profesi ini Pertandingan antara Tornado FC vs Wahana FC sendiri berakhir dengan kemenangan telaktuan rumah 4-1 Dengan hasil itu, Tornado FC berhak melaju ke babak final Liga 3 Zona Riau Insiden benturan antar pemain yang berujung kematian bukan pertama kalinya terjadi di Liga Indonesia Sebelumnya, di tahun 2017 lalu Kiper legendaris Persela Lamongan Hoyrul Huda juga telah berpulang di usia 38 tahun setelah mengalami benturan keras Saat itu, Hoyrul Huda yang tampil membela Persela menghadapi tamunya Semen Padang di Stadion Surajaya Mengalami benturan pada menit keempat-empat saat akan mengamankan gawangnya dari ancaman Marcel Sacramento Namun, dada Hoyrul Huda justru tak mampu terhindar dari tabrakan dengan kaki rekan satu timnya Ramon Rodriguez Pasca insiden itu, Huda sempat bergerak dan kemudian tak sadarkan diri Setelah melakukan pemeriksaan, tim medis langsung melarikan Hoyrul Huda ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, nyawa sang keeper tidak bisa diselamatkan Huda meninggal dunia pada Minggu 15 Oktober 2017 Dengan insiden fatal yang telah menimpa dua penjaga gawang Indonesia Sudah seharusnya PSSI lebih memperhatikan keselamatan para pemain saat bertanding di atas lapangan Dimana keselamatan para pemain sepak bola menjadi hal utama dibandingkan dengan hal apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!